Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone Kembali lagi bersama MHC Muhammad Ejen Channel Kali ini kita akan membahas lagi masalah tulangan, tumpuan, dan lapangan Oke, langsung saja Banyak teman-teman kita yang di luar sana Masih belum paham masalah Bagaimana cara pemasangan dan bentuk tulangan, tumpuan, dan lapangan tersebut Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Saya akan menerangkan bentuk tulangan, tumpuan, dan lapangan tersebut Seperti apa yang benar dan yang salah Oke, untuk cara pemasangan tulangan, tumpuan, dan lapangan Akan saya terangkan Mana yang benar, mana yang salah Ini salah contoh yang salah Banyak teman-teman kita di luar Dia memakai tulangan, tumpuan, dan lapangan yang berbentuk ulir Saran saya Jangan dibengkokkan ujungnya Karena dia sudah berbentuk ulir Tahanan jepitnya sudah memenuhi Tidak perlu ditambah bengkokkan Walaupun katanya Lebih kuat Ya, benar Itu lebih kuat Cuma tidak efisien dalam pemakaian tulangan Seperti itu Ada yang seperti ini Ada yang seperti ini Sejajar 1.4 L Setengah L Sejajar Tidak ada overlap Itu juga salah Kalian harus Buat overlapnya Seperti itu Kemudian ada yang pakai overlap Namun salahnya Mereka bengkokkan juga Seperti ini Mereka bengkokkan Ini juga keliru Tidak efisien dalam pemakaian tulangan Seperti itu Kemudian ada lagi 1.4 L itu Itu dihitung dari Ujung Kolom Ya Kalau ujung kolom Tersebut Kalau seandainya Kolom ini Disini Tidak ada Kolom lagi Boleh Ya Itu hitungannya Di ujung kolom Besinya itu langsung Ke ujung kolom Seperti itu Kalau seandainya Kolomnya itu Ada Seperti ini Ya kan Kalian Hitung Seperti ini Ya Bengkokkan Seperti ini Seperti itu Ini kesini Ya Ini kesini Itu Menurut saya Keliru Kalian Tidak efisien Dalam pemakaian Pembesian Untuk Kekuatannya Kalau seandainya Kalian Ini Tidak kalian Potong Itu Sudah mencukupi Selain Sudah mencukupi Masalah Kekuatan Kalian juga Efisien Dalam Pemakaian Tulangan Seperti itu Oke Ini salah ya Ya Salah Ada Yang anggapan Seper 4 L Itu disini Disini Nah Ini salah Seper 4 L Itu Ambilnya Dari As Seperti itu Disini Juga Ya Disini Juga Ini Seper 4 L Ambil Dari As Jangan Ambilnya Dari Sini Itu Kalau seandainya Kolomnya Tersentui Disini Kalian Boleh Pembesinnya Ini Langsungkan Disini Lewat Tak Jadi Masalah Seperti itu Kemudian Kemudian Bagaimana Bentuk Tulangan Tumpuan Dan Lapangan Caranya Cara Pemasangannya Yang Benar Ini Saya Terangkan Nah Nah Ini Salah Satu Contoh Cara Pemasangan Tulangan Tumpuan Dan Lapangan Yang Benar Selain Kuat Selain Kuat Kalian Juga Efisien Dalam Pemakaian Pembesian Juga Dalam Aplikasi Di Lapangan Juga Simple Ya Aplikasi Di Lapangan Itu Tidak Ribet Kalau Seandainya Kalian Pakai Yang Ini Ini Menurut Saya Ribet Ya Ada Sebagian Tidak Ribet Menurut Dia Kita Hargai Ya Kan Itu Adalah Pemahaman Dia Ya Kalau Menurut Saya Disini Sudah Efisien Tulangan Sudah Kuat Ya Ukuran Masing-masing Sudah Memenuhi Jadi Saran Saya Rekomendasi Saya Untuk Cara Pemasangan Tulangan Tumpuan Dan Lapangan Yang Benar Seperti Ini Ya Oke Sampai Disini Sudah Jelas Ya Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Video Ini Bermanfaat Mohon Subscribe Like Comment And Share Thank you Sampai Jumpa Pada Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye